Baik, Alhamdulillah. Nanti ikuti, kata-kata saya diikuti ya, kata-kata ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita jabat tangan. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Alhamdulillah, sah ya. Berarti mulai sekarang, Sony sudah menjadi seorang muslim. Sony sekarang saudara saya dalam iman. Ya, saya peluk saudara iman saya yang baru. Semoga istiqomah ya. Ih, kurus banget ya, kayaknya tulang. Tulang doang isinya. Sahabat-sahabat abisya, apakah kalian tahu mengapa orang-orang Kristen saat ini banyak sekali yang memutuskan untuk menjadi mu'olah? Ternyata hal tersebut bukan saja karena mereka melihat kebenaran Islam atau kebenaran Al-Quran, akan tetapi juga karena dipengaruhi oleh perilaku para pendetanya, yang akhirnya membuat mereka ragu tentang kebenaran agamanya, dan bahkan berpikir apakah ajaran agamanya itu justru sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam rindungan Allah, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya, dan tercapai, terkabul segala doa dan hajatnya. Amin, amin, ya Rabbul, amin. Alhamdulillah wa syukurillah kami di sini juga diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga masih bisa menjumpai kalian dan membersangai kalian, tentunya dalam pembahasan yang tidak jauh-jauh dari masalah dunia kristologi, dengan mu'alaf dan murtadinya, ataupun dengan fenomena-fenomena unik yang terjadi di dalamnya. Mari kita simak, kali ini kita akan membahas tentang perilaku para pendeta yang minus, sehingga membuat jemaatnya ragu terhadap kekristianan dan memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini, Pendeta Rebutan Janda Jadi Trending Topik. Aneh bina jahit, di Indonesia baru kali ini terjadi ya, trending topik sebuah gereja, sebuah kekristianan adalah pendeta rebutan janda. Seumur-umur saya jadi orang Kristen, hampir 40 tahun ya, 40 tahun lebih, Baru kali ini saya menemukan di kekristianan ribut-ribut kok pendeta rebutan janda. Pendeta Rebutan Janda Jadi Trending Topik. Ada dua pendeta saling tuduh kemana 200 juta uang donasi. Pendeta ke-1 bilang itu ditilep sama pendeta ke-2 untuk bikin studio musik, studio video anaknya. Tidak terima dituduh, pendeta ke-2 balik menuduh uang 200 juta itu buat ngabur ke Amerika oleh pendeta ke-1 tuh dan untuk bikin channel di media sosial. Sebenarnya ribut-ribut ini sudah ada jawabannya dan sudah dijawab kurang lebih Februari lalu. Semua sudah terjawab. Ternyata jawabannya uang 200 juta itu untuk sewa apartemen. Katanya sih selama 5 tahun untuk nyimpen janda. Astagfirullah. Lucu sekali ya pendeta yang satu ini ya, sahabat official, dia mengucapkan Astagfirullah. Nah, memang begitulah fenomena kependetaan khususnya di kalangan pendeta murtadin ya, sahabat official. Jadi, mereka itu murtad kemudian menjadi pendeta. Dalam kehidupan mereka, ternyata selalu saja membuat masalah ataupun kejutan-kejutan yang di luar akal kita. Sama sahabat official, bisa-bisanya ya ada pendeta yang menyimpan janda. Bisa-bisanya seperti ini. Dan berita aib ini malah disiarkan atau dipublish sehingga yang menonton justru jemaat Kristen itu sendiri. Sungguh agama yang sesat ya, selalu berakhir seperti ini. Mari kita simak dan kita melihat bagaimana pendeta murtadin yang lainnya. Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Kita lihat sendiri bagaimana pendeta Risuli Lubis ini menggunakan apa yang dia sebut sebagai bahasa roh sebagai guyonan di hadapan jemaatnya, saudara. Ini guyonan dan juga bualan. Ya, dan jemaatnya tertawa-tawa, saudara. Nah, sahabat official, kami ingin bertanya kepada kalian, khususnya umat Kristen yang menyimak video ini. Bisakah kalian berkata jujur, apakah pendeta ini memang benar sedang berbicara dengan bahasa Tuhan? Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Karena roh kudus dalam konsepsi Kristen atau konsepsi kalian itu dia adalah Tuhan juga. Silahkan, kalian jangan malu atau ragu mengatakan bahwa pendeta ini memang sesat. Mari kita lihat contohnya lagi bagaimana bahasa Tuhan. Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Jadi, tidaklah salah ya, sahabat official, jika umat Kristen itu berkurang karena banyak yang memutuskan untuk masuk Islam. Disebabkan, bukan karena mereka melihat kebenaran saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pendetanya yang hanya sibuk mengejar uang dan uang untuk memperkaya diri. Nah, di mana kalian menemukan channel pendeta, maka di situ ada nomor rekening yang dipasang sebagai media persembahan kasih. Jika umat Kristen melihat kehidupan Yesus, tentu pendeta-pendeta itu bukanlah pengikut Yesus. Kami berharap, semoga video singkat ini dapat menyadarkan umat Kristen Tulen tentang siapa sebenarnya pendeta atau penginjil murtadin itu. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad selamat menikmati